Hai semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini aku mau buat kue bolen ya disini aku buatnya tanpa course pad tapi hasilnya berlayar ya ini buatnya sangat mudah banget dan pastinya bahannya pun sangat ekonomis mau tahu gimana cara buatnya dan bahannya apa saja saksikan terus ya video ini sampai dengan selesai tapi sebelumnya jangan lupa tekan tanda subscribe dan tanda loncengnya ya pertama disini aku menggunakan pisang jantan untuk isiannya disini aku menggunakan dua buah pisang jantan yang sudah aku potong-potong kemudian akan aku panggang menggunakan margarin seperti ini langsung saja aku masukkan pisangnya seperti ini sampai benar-benar menguning ya pisangnya jika pisangnya sudah menguning atau sudah matang langsung saja matikan apinya kemudian sisikan terlebih dahulu ya pisangnya sudah menguning seperti ini langsung saja aku matikan apinya dan sisikan terlebih dahulu ya bahan waterdog disini aku pakai 300 gram atau 30 sendok makan tepung terigu protein tinggi 30 gram atau 3 sendok makan gula halus 110 gram atau 9 sendok makan margarin dan 110 mili atau setengah gelas air cara membuatnya tepung terigu kemudian tambahkan juga dengan gula halus tambahkan dengan margarin aduk merata kemudian tuangkan air secara bertahap saja aduk-aduk sampai benar-benar merata tuangkan kembali airnya sampai benar-benar habis kemudian aduk-aduk adonannya sampai adonannya benar-benar kalis ya disini aku menggunakan tangan saja ya untuk menguleninya agar lebih cepat dan juga lebih mudah sebelumnya tangan aku sudah dicuci bersih ya adonannya sudah kalis dan juga sudah merata seperti ini ini adonannya juga sudah tidak lengket lagi ya langsung saja disini adonannya akan aku istirahatkan selama 15 menit dan disini akan aku tutup menggunakan plastik krep ya sambil menunggu adonannya 15 menit aku akan membuat adonan yang oil doughnya ya bahan oil dough disini aku pakai 120 gram atau 10 sendok makan margarin 160 gram atau 16 sendok makan tepung terigu protein tinggi kedua bahan ini akan aku campurkan menjadi satu kemudian aduk-aduk sampai benar-benar merata ya adonannya agar lebih mudah dan juga lebih cepat disini aku menggunakan tangan saja ya untuk menguleninya adonannya sudah benar-benar merata dan juga sudah kalis seperti ini kemudian adonannya akan aku istirahatkan selama 15 menit adonannya aku tutup menggunakan plastik krep ya adonan pertama atau adonan yang water doughnya sudah 15 menit kemudian adonannya akan aku bagi menjadi 18 bagian ya disini aku timbang adonannya sebanyak 30 gram per adonannya ya atau bunda di rumah bisa dikira-kirakan saja ya banyak dikit adonannya adonannya sudah aku bagi menjadi 18 bagian kemudian disini adonannya akan aku bentuk atau aku bulatkan seperti ini ya lakukan pembulatannya sampai dengan selesai ya jika sudah selesai semua adonannya dibulatkan kemudian sisikan terlebih dahulu ya kemudian ini adonannya yang kedua atau adonan yang oil dough sudah 15 menit kemudian disini adonan yang oil doughnya akan aku potong menjadi 18 bagian juga ya jadi setiap potongannya aku timbang seberat 15 gram ya dan langsung saja aku bulatkan dan sisihkan ya lakukan sampai dengan selesai ya selanjutnya disini aku ambil adonan yang pertama yaitu waterdolnya aku pipikan seperti ini kemudian aku pipikan lagi menggunakan rolling pin seperti ini agar lebih tipis ya kemudian aku ambil adonan yang kedua atau adonan yang oil doughnya dan aku letakkan di tengah kemudian aku lipat seperti ini setelah itu aku balik dan aku pipihkan memanjang menggunakan rolling pin seperti ini ya secara perlahan saja tidak perlu menggunakan tenaga dalam ya untuk menggulungnya atau memipihkannya adonannya sudah memanjang dan sudah pipih kemudian disini adonannya akan aku lipat menjadi dua bagian dilipat seperti ini ya setelah itu aku balik dan aku pipihkan kembali secara memanjang ya memipihkannya seperti yang awal tadi seperti ini pipihkan secara perlahan saja jika sudah dipipihkan memanjang seperti ini kemudian aku lipat seperti ini setelah itu sisihkan terlebih dahulu ya lakukan kembali sampai dengan selesai ambil adonan yang pertama atau adonan water doughnya kemudian pipihkan seperti ini kemudian aku ambil adonan oil doughnya dan aku letakkan di tengah kemudian dilipat seperti melipat surat seperti ini ya balik kemudian pipihkan memanjang jika sudah pipih memanjang seperti ini kemudian dilipat dua dibalik kemudian dipipihkan kembali secara memanjang lagi jika sudah pipih kemudian lipat dua kembali sudah jadi untuk memipihkan kuenya sebanyak tiga tahap ya ini sudah selesai semua kita lihat aku menghasilkan 18 kue oke kemudian untuk tahap terakhir aku ambil adonan yang sudah kita lipat ini dan aku pipihkan kembali ya memanjang seperti ini karena disini akan aku isi dengan isian pisang dan juga selai coklat ya untuk isiannya sesuaikan selera bunda di rumah saja ya untuk isiannya bisa digantikan dengan keju, tape, atau yang lainnya ya kemudian aku isi dengan selai coklatnya terlebih dahulu ya jangan pisangnya dulu tapi disini isi dengan selainnya sesuaikan saja ya untuk pemberian selainnya kemudian aku tambahkan dengan pisang yang sudah aku panggang tadi ya kemudian aku lipat dua terlebih dahulu seperti ini dan untuk ujungnya sisa ujungnya aku tarik atau pipihkan menggunakan rolling pin seperti ini dan dilipat ditarik ya ini adonannya elastis kemudian langsung saja disini aku lipat sisi kiri dan sisi kanannya jangan lupa agak sedikit dicubit-cubit ya untuk bagian belakangnya agar tidak lepas pada saat di open seperti ini ya dicubit-cubit agar merekat setelah itu sisikan dan lakukan sampai dengan selesai ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Halo selamat menikmati 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 kurang lebih 30 menit ini kuenya sudah matang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Sudah matang merata Dan sekarang ini akan aku potong dua Kita lihat teksturnya seperti apa ya Ini kuenya kita lihat Kuenya berlayar seperti ini Tanpa kospet ya Aku buatnya Dan ini bahannya pun sangat ekonomis Gimana? Mudah banget kan tadi aku buat? Silahkan dicobain di rumah ya Selamat mencoba dan semoga bermanfaat ya Terima kasih sudah menonton video aku ini Sampai dengan selesai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh